Kita penasaran nih, dulu waktu Jasmani tahun Fikri dapet nilai berapa? Alhamdulillah Ingat gak? Ingat ya? Masih ingat ya? Ingat dong Oke, berapa tuh nilainya? Kalau Jasmani saya pribadi itu berhati sendiri mas, tanpa ada pelatihan Nilainya berapa pada saat tes? Pada saat tes nilai saya itu 88 Jasmani 88? Wow, teman-teman, ini luar biasa tuh Jasmani 88 Welcome to BINARI Bincang-bincang bersama alumni berprestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BINARI Bincang bersama alumni berprestasi dari Mitra Siswa Dan pada kesempatan kali ini, spesial episode Kita kedatangan tamu seorang Taruna Akpol dari tahun 2017 Tahun masuknya, dia adalah Fikri Dava Alvares Sekarang sudah ada di samping saya dan saya ingin menyapanya Apa kabar Fikri? Alhamdulillah, luar biasa mas Ini kalau tos jaman PSBB begitu ya? Iya Oke, baik Tetap protokol kesehatan Betul Fikri sehat? Alhamdulillah sehat mas Sehat ya Tahun 2017 dan sekarang tahun 2020 Sudah berapa lama jadi Taruna Akpol? Sudah kurang lebih 3 tahun setengah mas Apa kegiatannya sekarang? Kegiatan sekarang itu mempersiapkan untuk skripsi mas Seperti kuliah dong? Seperti kuliah Karena lulusannya kan sama seperti sarjana Sarjana terapan ilmu kepolisian Oke Fikri, ini ada yang menarik Karena banyak sekali pelajar-pelajar di Indonesia Lulusan SMA Bahkan ada yang mencoba 2-3 kali Selama usianya masih memenuhi ya Mereka mencoba dan ingin menjadi seperti apa yang Fikri capai hari ini Jadi Taruna Akademi Kepolisian Ya luar biasa Nah hari ini banyak teman-teman yang ingin tahu beberapa hal Terkait dengan bagaimana proses seleksi pada saat Fikri daftar dulu Apa yang sudah dipersiapkan Tips-tipsnya apa yang harus dilakukan Dan sedikit kita ingin tahu kehidupan di sana seperti apa pada saat pendidikan Mungkin bisa cerita sedikit Tentang kehidupan Taruna Akpol Kehidupan Taruna Akpol seperti apa yang sudah dijalani selama ini Kehidupan Taruna Akpol itu penuh dengan peraturan mas Jadi yang pertama itu Kita itu biasa bangun pukul 4 subuh Pukul 4 pagi itu kita sudah dibangunkan untuk ibadah Setelah ibadah kami melakukan olahraga pagi mas Olahraga pagi seperti lari, push up, sit up dan lain-lain Setelah itu kami diberikan kesempatan waktu untuk pembersihan diri Mandi, persiapan untuk kuliah nanti Sekitar pukul 6 lebih 15 Itu kami persiapan untuk makan pagi Makan pagi bersama Taruna-Taruna yang lainnya Taruna senior dan junior Itu pukul 6.15 kurang lebih sampai pukul 6.40 Setelah kami makan pagi kami berangkat ke perkuliahan Tempat perkuliahan Perkuliahannya itu ada 3 unit mas Jam pertama, jam kedua, jam ketiga Terakhir itu pukul 12, lebih 3.05 Setelah itu kami kembali ke resimen Resimen Akademik Polisian Disitu kami melakukan apel makan siang Setelah apel makan siang Kalau misalkan ada unit selanjutnya kuliah Kami kembali lagi ke perkuliahan Kalau tidak ada itu nanti diisi dengan kegiatan mandiri mas Kegiatan mandiri itu bisa seperti olahraga sore Lari, bermain bola atau lain-lainnya Tapi sesuai dengan prosedur gimana kita izin Untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut Setelah itu nanti pukul 5 itu Kita semua sudah kembali ke asrama masing-masing Melakukan pembersihan diri Karena persiapan untuk ibadah Solat maghrib atau ibadah Sesuai dengan agama masing-masing mas Setelah itu mempersiapkan diri untuk makan malam Makan malam itu Selesai makan malam kami langsung Persiapan untuk ibadah sholat isya Setelah sholat isya Kami kembali ke kamar masing-masing Untuk melakukan kegiatan wajib belajar Belajar mandiri berarti Belajar mandiri Baca-baca buku atau ada tugas Kita bisa kerjakan pada jam tersebut Sampai pukul 9 malam Kami lanjut dengan apel malam Apel malam itu evaluasi tentang kegiatan hari ini Dan petunjuk untuk kegiatan hari esok Seperti itu mas Setelah apel malam Kira-kira selesai pukul 9.30 Itu kami dilanjut untuk istirahat malam Istirahat malam itu Sebelum istirahat malam Kami biasanya mempersiapkan diri Untuk gamtar Gamtar itu baju dinas pakaian untuk besok Oh yang mau dipakai buat besok Siapin dulu semuanya ya Itu biasanya kita siapkan Kita serika Yang rapi Dan setelah itu Kalau yang masih pengen belajar Bisa belajar Tapi nanti pukul 10.30 Itu sudah wajib istirahat Istirahat malam Dengan menggunakan piyama Nah setelah itu istirahat malam Tiba kembali pukul 4 subuh Bangun lagi Bangun lagi seperti hari sebelumnya gitu ya Berarti itu rutinitas daily activity Dari jam 4 pagi bangun Sampai pakai piyama tadi Untuk istirahat malam ya Iya Iya ya Berarti memang Schedulnya sudah rapi Semuanya dibuat Semuanya Dari mulai baju Makan Segala macam pendidikan Itu ditanggung negara ya Iya Berarti free gratis Free semua Jadi kita gak sama sekali Ngelarin biaya apa-apa mas Wah ini menarik teman-teman semua ya Jadi Luar biasa Beruntung sekali Yang bisa Lolos pada seleksi Taruna Akpol Sebagaimana yang Fikri Dava capai hari ini Selama pendidikan Semuanya free Sudah ditanggung oleh negara Betul mas Wow luar biasa Dari mulai Ujung kaki sampai ujung kepala itu Kita sudah dibiasa Wow ujung kaki sampai ujung kepala ya Iya betul Sampai bagi paketan dinas itu Kami dapat kebagian Uang saku pun kami dapat Uang saku Menarik Uang saku dapat Termasuk jam tangan Jam tangan juga Wow Bener-bener full ya Full iya ya Jadi memang kita sudah terlepas Beban dari orang tua mas Wah beruntung sekali orang tuanya ya Yang anak-anaknya bisa Lolos seleksi di Taruna Akpol Menarik Fikri Itu di elektiviti Kegiatan Kalau pulang ke asal Domicili Fikri kan Domicili di Bogor ya Betul Dulu lolos dari Pol Dajabar berarti Iya mas Itu pulang ke Bogor Ketemu orang tua Itu setahun bisa berapa kali Kalau cuti Taruna itu Ada tiga mas Yang pertama Cuti Lebaran Ibu Fitri Cuti Kenaikan Tingkat Dan cuti Tahun Baru dan Natal Jadi totalnya ada tiga kali mas Tiga kali Durasi waktu cutinya itu Kurang lebih sampai 10 Sampai 14 hari Paling lama 14 hari 14 hari Paling cepat 10 hari Untuk tiga kategori libur tadi ya Betul mas Ibu libur Natal dan Tahun Baru Idul Fitri Sama satu lagi Kenaikan Tingkat Nah kalau sekarang ini kan Lagi di Bogor nih Bukan dalam suasana Natal Tahun Baru Idul Fitri juga bukan Suasana Kenaikan Tingkat juga bukan Ini lagi libur ya Iya lagi libur Libur spesial karena Ini ya Kalau nggak corona Nggak karena corona ya Betul Karena situasi Jadi semuanya diliburan Kapan masuk lagi Fikri? Rencananya itu Kita dimasukkan lagi Bulan depan mas Bulan depan ya Berarti bulan September Udah mulai masuk lagi Sudah mulai aktifkan Tanggal berapa Septembernya? Tanggal 10 mas Tanggal 10 Betul Mudah-mudahan pendidikannya lancar Lagi skripsi Skripsinya kelar ya Amin Jadi kalau sudah selesai Berarti apa tuh? Ada gelarnya ya? Iya Sarjana Sarjana ilmu terapan kepolisian Ilmu terapan kepolisian Bisa lanjut S2 nggak tuh? Bisa mas Bisa lanjut S2 Itu ngambil kalau S2 Dimana pendidikannya untuk S2 tuh? Lanjut pendidikan S2 nya itu Nanti dari kepolisian juga ada Contohnya kayak di PT IKA itu Oh iya Jadi sarjana ilmu kepolisian Gitu mas Satu-satunya magister juga berarti nanti? Bisa Kalau kita sekolah lagi tuh Lebih tinggi bisa mas Oh iya Tapi kalau misalnya lu kayak S2 Itu tetap dibiayai sama negara Atau pribadi? Kalau S2 itu udah masuk biaya pribadi mas S2 biaya pribadi? Karena ada dua tipe Yang pertama itu Lembaga pembentukan Contoh kayak di Akpol ini Dan setelah itu lembaga pengembangan Kalau pengembangan itu Sudah tidak dibiayai oleh negara Kalau pengembangan ya? Jadi itu lebih kepilihan masing-masing ya? Lebih kepilihan masing-masing Tapi kalau bicara Sudah menjadi sarjana Akademi kepolisian Itu langsung ada penempatan kerja pastinya kan? Betul mas Langsung ditempatkan gitu? Langsung ditempatkan Atau kita boleh request? Oh gak bisa Gak bisa ya? Sebelum kita daftar Akpol itu Kita sudah Kita tangani Dengan materi itu Kita siap ditempatkan dimana saja Oke baik Jadi gak mesti saya daftar di Polda Jawa Barat Nanti saya ditempatkan di Polda Jawa Barat Tapi bisa di luar Polda Jawa Sesuai dengan Nilai yang kita raih pada saat kita pendidikan Oh nilai mempengaruhi ya? Untuk menentukan kita akan ditempatkan dimana gitu ya? Baik baik Menarik sekali Fikri berarti memang dari awal kita sudah siap dengan segala keputusan yang diberikan kepada kita gitu ya dari awal Oke baik Fikri Ini teman-teman banyak yang penasaran Karena ada Taruna yang mencoba lulus SMA coba sekali besoknya tahun depan coba lagi dan coba lagi dan bahkan sampai tiga kali mencoba selama usianya masih mencukupi gitu Fikri sendiri percobaan keberapa baru lolos nih? Saya pribadi itu coba dua kali mas Dua kali pertama coba kapan? Yang pertama itu saya gagal karena perankingan jadi di setiap tes itu nanti Tahun-tahun berapa itu gagalnya? Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 nanti semua nilai yang kita laluin tesnya itu diakumulasikan dan direanking karena setiap Polda itu memiliki kuota kirim mas Kuota kirim dari Polda ya Berapa waktu tahunnya Fikri tuh? 2016 2016 ya? Betul Berapa kuotanya? 2016 itu kuota kirimnya sebanyak 27 Dan Fikri ada direanking? Saya ke 29 mas 27-29? Iya beda dengan waktu Wow Teman-teman ini luar biasa ya Tipis dua ranking dari garis batas berarti ya? Betul Otomatis karena tidak masuk di 27 kuota kirim Polda Jabar tahun 2016 gagal? Gagal karena saya sudah terhenti di pantuir daerah namanya Penentuan sidang akhir Ulang lagi ya tahun Tahun depan 2017 Itu gimana rasanya itu? Tipis gagal di 27 peringkat 29 tipis Pastikan orang gagal ada lah ya Kecewa ada mas Kecewa Kecewa ada mas Berapa lama buat move on? Cukup satu hari aja Nah ini teman-teman yang menarik Jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan ya Satu hari cukup Satu hari cukup Apa waktu itu yang membuat cepat move onnya? Kemudian apa sih langkah-langkah yang kemudian dilakukan agar tidak Agar lebih siap di tahun berikutnya coba lagi? Jadi gini mas Kita kecewa boleh Akan suatu hal yang kita rahi tapi gagal Apa yang kita impikan tapi gagal Kita boleh sedih tapi ingat Jangan berlarut-larut Karena itu gak akan ada gunanya Kalau kita gak bergerak Jadi saya melihat ketika saya tes pertama kali itu Saya bisa sampai tahap yang akhir Penentuan sidang itu Berarti dasarnya saya lolos akan semua tes Hanya karena nilai saja yang kurang Iya Diambil 27 Saya ke 29 Berarti mungkin ada Mungkin saya harus meningkatkan lagi kemampuan saya Pada tahun depan tes yang akan datang Biar nilai saya itu terbaik Naik ya Jadi katakanlah kalaupun kuotanya masih sama Kita naik rankingnya gitu ya Betul Jadi saya sudah melalui setahun itu Saya berlatih lagi mas Berlatih lagi Didukung dengan supportnya orang tua Karena kata orang tua Gagal sekali itu biasa Tapi jangan sampai kegagalan itu Ngebawat kita berantakan mas Kita terhenti cita-cita kita Untuk menjadi anggota Polri Contohnya seperti saya Jangan sampai terhenti karena gagal sekali Gagal sekali itu biasa katanya Siapa tau kesempatan berikutnya Itu rejeki saya mas Nah Apa langkah-langkah yang Fikri secara teknis Untuk mempersiapkan kembali Tahapan-tahapan seleksi Agar nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya itu Langkah-langkah apa yang dilakukan Ini karena gini Fikdaf Ada teman-teman yang di tahun ini tentunya Di tahun 2020 ini banyak juga yang gagal Karena apa namanya Bisa dibilang kuota Polda Jabar kan ada di sekitar 30-an ya Betul Untuk tahun ini saya agak lupa Persisnya 32 atau 30 begitu Kan banyak yang gagal Nah itu kan biar bisa meniru Langkah-langkah apa yang paling gak bisa Menginspirasi teman-teman yang gagal Agar tidak larut dalam kesedihan Langkah-langkah strategis apa sih yang Fikri lakukan gitu Pada saat itu Langkah-langkah strategis yang saya lakukan itu Yang pertama Saya memahami betul bobot Penilaian dari tes tahun yang saya laluin 2015 itu Jadi Saya melihat Tes apa sih yang bobotnya paling besar Ternyata bobot yang paling besar itu akademik Jadi fokus di akademik pada saat itu ya Betul sekali Jadi pada tahun 2016 itu Saya tidak terlalu fokus dengan akademik Saya hanya fokus pada fisikotest Dan just money Jadi setelah saya ketahui Kalau bobot akademik itu 40% Maka dari situ saya evaluasi diri Untuk akademik lebih diprioritaskan Gitu mas Oke akademik lebih diprioritaskan Dengan cara gimana itu? Dengan cara yang pertama itu Karena saya punya waktu yang cukup terbilang cukup panjang Mas saya satu tahun itu Karena langsung move on kan itu ya Saya enggak kuliah Tapi saya berlatih di rumah Hidup disiplin, hidup sehat Didampingi dengan belajar yang giat Jadi hari-hari saya itu diisi dengan belajar Entah itu belajar di rumah Belajar tempat les Dan tanya-tanya referensi ke teman Seperti apa cara mengerjakan suatu soal ini Yang saya anggap sulit gitu mas Fikri bergabung waktu itu cari tempat les ya Sebelum bergabung dengan mitra siswa itu Sempat enggak mencari-cari atau yang lain begitu? Sempat mas Jadi dulu itu sebelum saya bergabung di mitra siswa itu Saya Diraftarkan les di tempat suatu tempat oleh Kita enggak usah sebut namanya ya Iya Di suatu tempat sama orang tua saya Tapi Balik lagi ke nyamannya diri masing-masing ya Di video bedalan Mungkin saya itu terbilang Lambat dalam menerima suatu materi Jadi mungkin kalau di tempat yang terlalu ramai itu Ngebuat saya Gengsi karena saya enggak bisa Akhirnya saya malu untuk bertanya Alhasil Saya Ini apa maksudnya Kelewat Yang lain udah bisa Tapi karena saya gengsi Saya enggak nanya Akhirnya saya Enggak mampu Tapi Akhirnya saya bilang ke orang tua saya Kalau saya Nyari tempat les itu sesuai dengan Keinginan saya yang seperti apa cara mengajarnya Karena setiap orang itu beda-beda mas Dan cocok ketika ketemu dengan mitra siswa ya Cocok betul Berapa lama les di mitra siswa Fikri? Waktu itu saya les di mitra siswa itu Hampir kurang lebih Delapan bulan Delapan bulan teman-teman ya Buat lesnya delapan bulan Ambil kelas privat ya kalau enggak salah ya Iya ambil kelas privat Jadi one on one gitu ya Langsung Empat mata Jadi ketika saya enggak tahu suatu materi itu Saya enggak langsung gengsi Tapi saya tanyakan betul Saya manfaatin betul ilmunya Saya tanya apa kekurangan saya Saya tanya apa kesulitan saya Dengan lugas Dengan tanpa hati sungkan Saya tanya sehingga saya menerima materi tersebut Secara sepenuhnya mas Jadi ketika saya sudah pulang les dari mitra siswa itu Saya ketika pulang Saya ulang lagi Saya ulang lagi Saya ulang lagi Sampai saya bisa Dan saya cepat mengerjakannya Oke Ini Kabar baik Buat kita semua ya Bahwa di tahun 2020 ini Ada wakil dari Kota dan Kabupaten Bogor Yang mengirimkan wakilnya Dan hari ini baru saja pengumuman Tanggal 27 Agustus 2020 Teman-teman Pengumuman penetapan akhir ya Hasil seleksi akpol tingkat pusat Tahun ajaran 2020 Dan dari kota Bogor Ada satu yang berhasil lolos Atas nama Paskalis Gwe Dan dari Kabupaten Bogor Ada satu nama Muhammad Hoire Apriandi Atau yang biasa kita kenal dengan AT Nah ini satu dari kota Satu dari kabupaten Dan dua-duanya memang mitra binaan Atau siswa binaan Dari mitra siswa juga Sebagaimana Fikri Itu mereka juga sepertinya Tanya-tanya ke Fikri dulu ya Iya jadi sebelumnya itu Ketika saya masuk itu Banyak yang bertanya Gimana sih tips triknya Kalau saya pribadi Tips itu kembali ke diri masing-masing Mas Kalau kita hanya bilang Mengasih tips Ya balik lagi ke diri kita masing-masing Kemauan kita yang besar Atau kecilnya ya Jadi kalau udah Mempunyai kemauan yang besar itu Pasti Selalu Mencari cara Gimana cara untuk Mengembangkan potensi diri Yang ada di masing-masing Jadi waktu itu Dia menanyakan kepada saya Ya saya jawab Apa adanya Kalau saya belajar di Mitra siswa Langsung Dua orang itu Kembali apa Ke mitra siswa kan Belajar Saya juga sempat waktu itu kan Waktu saya tingkat dua Saya main ke mitra siswa Melihat ada Koiri itu kan Lagi-lagi Disitu Koiri itu Menanyakan gimana saja tesnya Langsung saya kasih arahan Seperti ini Seperti itu Tapi saya lihat memang Potensi anak tersebut Udah cukup baik mas Oke Fikri Ada ucapan selamat khusus gak Ke kamera Agar Paskalis dan juga Koiri Bisa langsung Melihat Ya jadi Selamat buat Paskalis dan Koiri Semoga Sukses dan Lancar Menjalani pendidikan Awal di Magelang Itu pendidikan Magelang Yang awal Oke baik Untuk Koiri dan juga Paskalis Dapat Ucapan selamat Dari Kakak kelas ya Dari tingkat akhir Taruna Akpol Fikri Dava Alvares Baik Fikri Kalau total Dalam satu Angkatan Di pusat itu Untuk Ternakpol Ada berapa banyak Totalnya Kan tadi dari Jawa Barat Ada kirim misalnya 27 atau 30 gitu Dari provinsi yang lain Beda-beda Itu total di pusat itu Sampai Berapa banyak Total semuanya gitu Dalam satu tahun ajaran ya Kalau saya bicara Tentang tahunan saya Itu Di pusat itu Menerima animo Dari kuota kirim Setiap polo itu Beda-beda mas Tapi total di pusat itu Sebesar waktu itu 300 calon taruna 300 Di tahun ajaran Tahun 2017 Setiap tahun bisa beda ya Beda Setiap tahun beda-beda Karena setiap tahun itu Kuota untuk pendidikan itu Anggarannya berbeda mas Oh disesuaikan itu ya Sesuai dengan anggaran Oh iya baik Kalau dulu saya itu 300 calon taruna itu Disaring lagi menjadi 275 mas Yang menjadi taruna Jadi ada sekitar 25 calon taruna yang harus Gugur Dalam seleksi tersebut Tapi bisa Ketika gugur di seleksi pusat Itu bisa mengambil Jalur Bintara mas Baik Baik Banyak sekali Beredar info di masyarakat ya Fik Dan Dan apa namanya Banyak juga Teman-teman yang bertanya Bahkan kadang banyak loh Yang bertanya ke mas Indra sendiri Di mitra siswa Kak untuk masuk seleksi Jadi taruna akpol itu Harus menyiapkan uang Berapa banyak Begitu Nah ini kan jadi suatu Suatu hal yang Kadang cukup bisa dibilang Untuk orang-orang tertentu Yang katakanlah tidak Apa namanya Ingin menjadi taruna Tapi memiliki keterbatasan Dalam hal finansial Sebetulnya bukan halangan Buat mereka ya Sama sekali bukan Sama sekali bukan Nah ini Ini ingin Ingin Apa Motivasi dari Fikri nih Karena Kadang-kadang paradigma itu Muncul aja gitu Wacan itu di masyarakat gitu Padahal kan seleksinya sendiri Transparansi ya Betul Gimana nih Kita ingin dapat sesuatu Diakinkan sama Fikri Jangan sampai Harus semangat Bahwa itu bisa dikejar Siapapun bisa Gimana nih Fik Jadi kalau saya pribadi itu Saya bukan dari keluarga Yang Latar belakangnya itu TNI Polri mas Baik Saya Ayah saya Sipil ya Ya intinya sipil Jadi dulu saya punya keinginan Kenapa saya pengen menjadi Seorang taruna Akpol Dan menjadi Mempunyai profesi Seorang Polri Itu lahir di Dalam diri saya Jadi ketika itu Banyak memang Orang yang bilang Kalau masuk Akpol Atau akmil Itu harus pakai uang Kalau gak pakai uang pun Kita harus memiliki Latar belakang Backingan yang kuat Gitu mas Tapi Jangan takut akan Omongan orang Kalau kita belum mencoba Jadi intinya seperti itu Kalau kita hanya Menerakan omongan orang Kita tidak akan maju Mas dalam diri ini Jadi kita harus yang Coba sendiri Ketika itu Saya dimiliki Ambisi yang besar Untuk mencoba Setelah saya coba Tahun pertama Memang saya gagal Tapi saya tidak menyalahkan Karena keadaan Tapi memang Saya yang kurang Introspeksi berarti ya Karena memang nilainya Tidak nyampe Nah setelah itu Setelah saya Introspeksi diri Tentang dari tahun lalu Itu dari 15 Emang saya memiliki Kekurangan di bidang akademik Dan poinnya itu 40% Itu sangat besar sekali Jadi maka dari itu Saya disitu Berambisi lagi Untuk mencoba Untuk kedua kalinya Saya mengacukan Semua omongan orang Kalau bahwa Untuk daftar akol itu Memang harus Pada dasar Terus pakai uang Ternyata tidak sama sekali Ketika saya sudah mencoba Dengan potensi saya Yang saya tingkatkan sendiri Dengan berbagai cara saya Seperti apa Dan Alhamdulillah Saya lolos Alhamdulillah Dengan hasil Dan diri payah saya Itu Itu bisa dibilang Suatu transparansi Dan terbukti ya Bagaimana Fikri Mengikuti tahap seleksi Dari awal sampai dengan akhir Yang memang tidak sama sekali Dipungut biaya ya Tidak sama sekali dipungut biaya Luar biasa Mungkin kalau biaya itu Untuk fotokopi Ya biaya Betul Kelenggapan administrasi SKCK Cek kesehatan Dan seterusnya Ya jadi Tips juga buat Teman-teman yang mau daftar akol Jadi Sebelum 6 bulan Sebelum kita mau daftar akol itu Kita harus Cek dulu kesehatan kita Cek kesehatan fisik luar Dan fisik dalam Contohnya Jika kita memiliki gigi yang bolong Itu Sesegera mungkin Untuk ditambal Ya ya Karena ada cek kesehatan pertama itu Benar-benar cek kesehatan luar Contohnya Seperti Mata yang min Atau gigi bolong Kita harus pokoknya Nanti cek dulu Cek dulu Di rumah sakit terdekat Apa kekurangan kita Kita perbaiki dalam waktu 6 bulan itu Sebelum pendaftaran Jadi jangan kita Daftar itu Tanpa ada persiapan apa-apa Kita daftar Pas setelah daftar Di kesehatan Kita gagal Karena hal yang sebelumnya Bisa ditangani Tapi kita belum tahu Jadi itu salah satu tips juga Berarti Check up kesehatan Lebih dini ya Gara kita bisa Bisa apa namanya Mengetahui Mengetahui Dan kita segera bisa progres Misalnya kekurangannya Bisa segera kita Lengkapi gitu ya Fikri Terkait dengan tahapan-tahapan seleksi Yang memang disitu Jadi bahan prankingan Misalnya ada tes Just money Kemudian tes psikologi Dan tes akademik Itu yang menjadi acuan Pembobotan nanti Pada saat prankingan Di polda masing-masing ya Kita penasaran nih Dulu waktu Just money Tahun Fikri Dapet nilai berapa Alhamdulillah Ingat gak? Ingat ya? Masih ingat ya? Ingat dong Oke berapa tuh nilainya Kalau just money Saya pribadi itu Berarti sendiri mas Tanpa ada pelatihan Nilainya berapa Pada saat tes Pada saat tes Nilai saya itu 88 Just money 88 Wow Teman-teman Ini luar biasa Just money 88 Ini rasanya Tinggi sekali Tapi ada juga yang tertingginya Tetap ada yang tertingginya Tertingginya itu 89 Waktu tahunnya 2017 ya Tertinggi 89 Dan Fikri 88 Oke teman-teman Kemudian untuk tes psikologi Dapet nilai berapa dulu Pada saat tes? Saya alhamdulillah Psikologi itu nilai Tertinggi kedua mas Di polda Jawa Barat Berarti bisa dibilang Just money juga tertinggi kedua ya Karena pertamanya 89 Banyak juga calon taruna Yang memiliki nilai 88 Oh berarti dua bersama ya Betul Oke Tes psikologi berapa nilainya? Kalau psikologi saya nilai 84 84 Tertinggi waktu itu? 85 Dan Fikri tertinggi kedua ya? Nilai maksimal itu 85 mas Maksimal 85 Betul Fikri nilai? 84 Tertinggi kedua tuh ya? Tertinggi kedua Wow Di atas 80 ya? Kalau untuk tes akademiknya sendiri Dapat nilai berapa? Kalau tes akademik itu Setelah diakumulasikan Oh dari mata pelajaran Waktu itu ada apa aja ya? Ada matematika Ada bahasa Indonesia Ada pengetahuan umum Tiga aja dulu ya? Tiga Kalau sekarang ada tambahan Uwasan kebangsaan Betul Kalau di tahun saya itu Pengetahuan umumnya terdiri dari Pelajaran IPA dan IPS Wah lebih banyak lagi Tapi jadi satu ya Digabung Betul Oke Itu total dari Tes akademik matematika Bahasa Indonesia Dan pengetahuan umum itu Totalnya dapat berapa dulu? Waktu itu saya dapat Nilai 68 68 Betul Baik Tapi itu nilai Ranking kelima Kelima ya? Karena memang akademik Bisa dibilang agak lumayan Sulit Tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman Kalau berlatih keras Insya Allah bisa Fikri dapat 68 Dan itu sudah peringkat kelima Betul Fantastis Digabung Antara tes jazmani Psikologi Dan juga tes akademik Akhirnya waktu itu Masuk di ranking berapa? Setelah diakumulasikan Dari nilai kesehatan Psikotest Jazmani Dan akademik Itu saya mendapat ranking 11 11 Wow Betul Luar biasa Fikri ya Apa rasanya Begitu pengumuman Terus nama kita terpampang Jadi Taruna Akpol Apa rasanya pada saat itu? Awalnya saya gak percaya Gak percaya Jadi waktu itu Pembacaan ranking itu Dari urutan ranking 1 Ke bawah Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 itu Tiba-tiba di Ranking 10 Menuju 11 itu Ada nama saya Mas Moch Hamad Fikri Dafal-Fares Disitu pertama-tama Saya tidak percaya sama sekali Tapi setelah saya teliti lagi Memang betul nama saya Mas Setelah itu Hal yang pertama saya lakukan Yaitu bersyukur Dan yang kedua Saya langsung melihat ke belakang Lihat reaksi Wajah orang tua saya Hadir pada saat itu ya? Hadir Ada di belakang Menyaksikan pengumumannya langsung Karena pengumumannya Hari ini tes Hari itu juga Hasilnya Betul Mas Jadi ketika saya melihat Reaksi orang tua saya Justru saya senang Melihat reaksi orang tua saya Dengan apa Pencapaian hasil saya Selama ini Bisa dibilang itu Dari perjalanan hidup Fikdaf Itu bisa jadi salah satu momen yang Paling berkesan dalam hidup ya? Paling berkesan dan tidak pernah terlupakan Wow Selamat sekali lagi Fikdaf Dan sekarang tidak terasa sudah Lebih dari 3 tahun Dan tidak lama lagi Insya Allah akan segera mendapatkan Gelar sarjana Terapan ilmu kepolisian Luar biasa Baik teman-teman semua Itu dia binari Pada tayangan kali ini Bersama dengan Fikri Deval Fares Catar Akpol Tahun masuk 2017 Kita akan berjumpa lagi Pada kesempatan binari-binari selanjutnya Dengan alumni-alumni berprestasi yang lain Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Silahkan teman-teman Bagi ingin mengajukan pertanyaan Ingin berkomentar Silahkan bisa isi Pada kolom komentar video ini Terima kasih Sampai berjumpa pada binari selanjutnya Thanks Fikdaf sekali lagi Terima kasih Sudah datang ke Mitra Siswa Setelah sekian lama Dan mau berbagi dengan Teman-teman semua yang ada Teman-teman Termasuk adik-adik kelas Yang juga sekarang sedang Pendidikan Atau dibina di Mitra Siswa Karena banyak loh Awal-awal tahun sudah mulai Banyak yang dibimbing disini Mudah-mudahan tertular Energi positif Motivasi dari Fikrida Valvares Terima kasih Sindra Prima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih